Hai tangan di channel mtl manhua kali ini komik captor 26 dari komik my wife is the Empress of Oke teman-teman bagi yang belum subscribe channel ini di subscribe ya untuk ini juga usah didengarkan teman-teman ya karena disini supaya apa namanya supaya ini untuk monetisasi teman-teman jadi tidak usah dengarkan fokus kepada komiknya aja ya oke di sini di sebuah pertemuan dimana siapa itu namanya ini mereka sudah mau mengantuk ya akan tetapi kemudian ditegur kemudian disini orang ini juga enggak mau kalah ya itu enggak masalah katanya ini juga apa namanya ini juga tidak perlu mananya ya sehingga mereka berdebat antara keduanya kemudian akhirnya ia mau membuat apa namanya mempunyai ada aku yang punya saran kata orang ini dia jadi membuat saran kemudian datanglah seorang empress ternyata empress sudah datang ya mereka terkejut katanya empress tidak peduli ya kemudian dia memberi hormat kepada empress kemudian dia menukur kepada jendral ya ada saran katanya kemudian dia tidak berani kemudian ada laporan bawasannya ada workshop disana itu milik siapa katanya ternyata tidak ada yang berani ya kalau seperti itu kemudian dia menyuruh agar mengurus hal tersebut kemudian disini ada laporan ya ternyata itu laporannya sangat bagus sekali tentang ano ya farm tool sangat bagus silahkan dilanjutkan katanya ya itu adalah ide gulang ternyata sebenarnya oke oke kemudian disini di suatu broker nah si gulang datang ke broker tersebut dia datang itu adalah agen ya agen pemasaran agar agen real estate kemudian dia menawarkan sebuah rumah ya yang bagus aku akan melihatnya kemudian 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 dia melihatnya kemudian dia ingin melihat rumah itu itu silahkan sebelah sini katanya kemudian di depannya itu ada rumahnya ya oke aku akan melihat-lihat dulu baik tuan muda katanya oke kemudian dia merasakan sesuatu siapa itu ternyata ada seorang ya apakah kamu mengingatku gulang katanya oke disini kita kasih ini wihididaw wihidaw next day ini next day hari selanjutnya ya early morning next day early morning di pagi hari kemudian disini Lord this is this is early morning court you are tidak punya etika ya dimana kalian menempatkan menempatkan court hall and where do you put your majesty dikatanya nyaman apa ya masa nyaman Lord ya apakah nyaman pangeran ya lords liu yu shi apakah kamu tidak senang mengapa kamu melampiaskan your temper on the princess the princess ada pangeran-pangeran katanya ada pangeran-pangeran katanya ada pangeran-pangeran katanya lalu what's it begitu saja wih ini kita your temper on the lords beberapa lords sebentar-sebentar dulu ya kita cari kita cari disini bawahan bawahan Kaisar Cina disebut nah ini bahasa Tengghoa bawahannya bervariasi di Beijing ya kamu ya bawahan Kaisar bawahan bawahan Kaisar Oke gelar bawahan Raja on the Lord para Lord katanya ya kita rubah jadi Lord sini para tuan-tuan ya kemudian kita lihat disini sudah dapat berapa sangat ya the Prime Minister ya jadi your majesty dibukan so don't you still have the violence on this rule jadi bukankah kamu tidak punya katanya ya memang majesty tidak ada disini apakah General Wu mempunyai proposal this is not rule I can decide kemudian I'm just waiting for you aku menunggu kamu semakin untuk berkata seperti itu aku tidak akan membiarkanmu apa namanya to be in charge bertanggung jawab di pemerintahan dan public loan causing all the Prince land eh I do have a proposal aku mempunyai saran aku mempunyai saran katanya oke General Wu jika kamu punya saran mengapa kamu tidak eh Hai apa Hai kamu tidak berbicara kepadaku secara langsung bukankah dirumorkan impes tidak suka dengan apa namanya ignore government affair katanya mengapa disitu tidak ada kemunduran sama sekali bahkan auranya musulman menunggu ?